Dari kecil kita itu selalu diajarin kalau Indonesia adalah negara yang kaya Negara yang kaya akan sumber daya alam Bahkan ada kalimatnya tuh, tongkat dan batu jadi tanaman Karena mereka bilang Indonesia emang sekaya itu Kayakan sumber daya alam, sumber daya mineral dan lain sebagainya Dan itu udah terpatri ya di otak kita dari SD, SMP, SMA, kuliah Bahkan sekarang setelah gue pikir-pikir lagi Kayaknya ada yang salah nih soal kalimat ini Dan akhirnya gue coba buktiin apakah benar Indonesia adalah negara yang cukup kaya dan sangat kaya akan sumber daya alam Akhirnya gue coba cari di Google, pake bahasa Inggris ya Karena kalo pake bahasa Indonesia banyak yang salah Karena gue gak terlalu percaya sama media nasional Dan lo liat sendiri, dari 20 negara dengan natural resources yang paling banyak Sama sekali gak ada Indonesia ya Lo liat sendiri, bahkan dari Yahoo Finance ya Ini top 20 aja gak masuk Pertanyaan gue, dari mana asalnya kalimat Indonesia kaya akan sumber daya alam itu berasal Siapa yang nyiptain kalimat itu, siapa yang menggembur-gemburkan kalimat itu Nah yang gue pikirkan adalah Kalimat-kalimat ini tuh mungkin ya Mungkin adalah salah satu propaganda atau kebohongan dari pemerintah di zaman dulu gitu Biar rakyat tuh tau kalo negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam Jadi kalian gak perlu khawatir, kalian gak perlu takut miskin Kalian gak perlu risau soal ekonomi atau ketersediaan pangan gitu Makanya kenapa pemerintah dulu itu berbohong soal ini Karena yang barusan lo liat juga gitu, gak ada kan nama Indonesia Dengan the most natural resources in the world Itu gak ada Indonesia Atau mungkin gue salah Jadi gini ya Dari kecil tuh kita selalu dibilangin kalo Indonesia tuh negara yang kaya banget Kaya akan sumber daya alam Ada tuh kalimat tongkat sama batu aja bisa jadi tanaman Pasti lo sering denger kan Nah dari SD, SMP, SMA, sampe kuliah pun itu kayak udah jadi doktrin gitu Masuk ke otak kita tanpa kita bener-bener mikir ulang Kayak-kayak-kayak, kayak mantra gitu Pas gue udah mulai mikir lebih dalam nih Gue ngerasa ada yang gak aneh sama kalimat itu Masa sih Indonesia kaya banget Tapi kok ya masih banyak yang susah hidup Akhirnya gue coba iseng googling pake bahasa Inggris Kenapa? Karena kalo pake bahasa Indonesia Ya lo tau lah Media nasional karena gak bisa-gak bisa dipercaya sepenuhnya Hasilnya, dari top 20 negara yang katanya punya sumber daya alam terbanyak Indonesia gak ada bro, gak ada Itu gue dapet dari Yahoo Finance ya Jadi bukan asal-asalan sumbernya Nah terus pertanyaannya Dari mana dong asalnya kalimat Indonesia kaya akan sumber daya alam itu Siapa yang pertama kali bikin? Siapa yang gembar-gemborin kalimat ini? Sampai kita semua percaya? Gue mikir nih, jangan-jangan ini tuh salah satu bentuk propaganda pemerintah dulu Biar rakyat tuh tenang Biar gak panik soal ekonomi atau ketersediaan pangan Gimana gak? Dibilang kaya sumber daya alam Jadi kita semua mikir gak bakal kelaperan Gak bakal miskin Tapi sekarang lo liat sendiri deh Dari data yang gue cek Gak ada tuh nama Indonesia di daftar negara paling kaya sumber daya alam Jadi mungkin aja nih ya Dulu pemerintah emang sengaja nyebarin kebohongan ini Biar rakyat ngerasa aman Tapi siapa tau juga gue yang salah Tapi tetep aja ini Bikin gue mikir ulang sih Selama ini apa yang kita percaya itu bener atau enggak Gini Setelah gue mikir-mikir lagi Mungkin aja ya dari zaman dulu tuh kita dibikin percaya sama narasi ini Biar kita tuh gak terlalu ngerasa was-was soal keadaan ekonomi negara Biar seolah-olah Eh tenang aja Negara kita tuh kaya kok Sumber daya alam melimpah Jadi gak usah takut kelaparan Gitu kan vibesnya Tapi masalahnya kalo kita liat kenyataannya sekarang Kok kayak gak nyambung ya Kalo emang sumber daya alam kita sebanyak itu Kenapa Rakyat banyak yang masih struggle buat hidup layak Kenapa masih banyak yang kekurangan Gue ngerasa kaya ada disconnect gitu Antara apa yang kita percaya dulu sama apa yang sebenernya terjadi Dan ya Gue gak bilang sumber daya alam kita gak ada atau sedikit Tapi mungkin aja hype-nya tuh dibesar-besarin Kayak lo tau lah Biar rakyat gak terlalu ribut soal Kemiskinan atau ketimpangan ekonomi Terus gue juga mikir Ini sebenernya Mirip kaya cerita-cerita dongeng dari negara lain Mereka juga kan sering pake narasi besar Tentang kejayaan masa lalu Atau kekayaan alam Yang akhirnya bikin rakyat ngerasa bangga dan aman Tapi Ya Balik lagi Kalo kita terlalu fokus sama narasi itu Kita dikurang kritis Jadi males buat nyari tau Sebenernya kondisi negara kita tuh kayak gimana Dan Lo tau gak Ini tuh Bisa jadi salah satu faktor Kenapa kita tuh gak terlalu kritis Sama kebijakan pemerintah Yang sebenernya gak pro-rakyat Karena kita dulu dibikin Dibikin percaya kalo kita udah punya segalanya Jadi gak perlu nuntut lebih Atau mikir gimana caranya Buat benerin kondisi ekonomi Gue sih gak bilang kita gak punya potensi ya Jelas ada Tapi Kadang Narasi yang dibikin tuh Terlalu optimis Sampai-sampai kita lupa Kalo ada banyak banget PR yang harus diselesain Buat bener-bener jadi negara yang kaya Bukan cuma sumber daya alam Tapi juga dari inovasi dan teknologi Jadi ya gue rasa penting banget Buat kita lebih kritis dan realis Realistis soal apa yang ada di Indonesia sekarang Bukan buat ngejatuhin Atau bikin kita pesimis Tapi biar kita lebih bisa ngeliat realitanya Dan mulai berbuat sesuatu Buat benerin apa yang salah Nah kalo kita lanjut nih ya Masalahnya gak cuma di Narasi Indonesia kaya sumber daya alam doang Tapi gimana narasi ini bikin kita terlena Karena apa Kita dari kecil udah ditanamkan mindset Kalo kita tuh negara kaya Akhirnya banyak yang mikir Ngapain gue pusing-pusing Negara gue udah kaya kok Nanti juga bakal makmur sendiri Padahal kenyataan di lapangan tuh jauh banget bro Banyak orang akhirnya terlalu fokus Sama kekayaan alam Yang katanya ada di mana-mana Tapi lupa kalo dunia itu berubah Zaman dulu mungkin iya Alam jadi faktor utama Buat ngegedein ekonomi negara Tapi sekarang Yang main di level global itu bukan cuma soal Tambang imas atau batu bara Tapi juga inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas Dan jujur aja Di bagian itu Indonesia masih tertinggal Makanya narasi ini tuh kaya jadi semacam comfort zone buat kita Narasi kita kaya sumber daya Itu bikin banyak orang gak sadar Kalo tantangan di dunia modern ini jauh lebih kompleks Lo bisa punya tambang emas segede gunung Tapi kalo lo gak punya teknologi dan SDM yang bisa ngelola itu dengan efisien Ujung-ujungnya tetep aja yang diuntungkan negara asing yang investasi Kita Dapet serpihan doang Gua pernah ngobrol sama beberapa temen yang kerja di sektor pertambangan atau perkebunan Mereka bilang Banyak banget investor asing yang justru lebih ngerti Cara maksimalkan potensi sumber daya alam kita Dibanding kita sendiri Ya masuk akal sih Soalnya mereka punya teknologi canggih Tim reset Dan dana gede buat eksplorasi Sedangkan kita Masih kejebak di narasi lama Makanya gua rasa Penting banget buat kita berhenti sekedar bangga sama kekayaan alam doang Tapi mulai fokus buat ningkatin kapasitas kita sendiri Mulai dari edukasi, teknologi Sampai kebijakan yang menundukung pengelolaan sumber daya secara mandiri Dan yang paling penting Kita harus kritis sama kebijakan pemerintah Yang cuma jual-jual narasi kaya alam Tanpa mikirin Gimana cara ngeolahnya buat jangka panjang Kalau enggak ya bakal terus begini-begini aja Kita bakal terus diomongin kaya Tapi Sebenernya yang menikmati kekayaannya ya pihak lain Harusnya kita mulai move on dari narasi ini bro Dan fokus ke gimana caranya bikin Indonesia bener-bener jadi negara yang kaya Bukan cuma alamnya tapi juga inovasinya Setuju banget bro Jadi gini ya Kita tuh gak bisa terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang narasi lama Apalagi yang sifatnya kayak comfort blanket gitu Ibaratnya ya lo tau kan Kalau orang udah nyaman sama satu pemikiran Susah banget buat keluar dari situ Apalagi kalau narasinya disebar dari generasi ke generasi Udah kayak warisan turun-temurun Tapi sekarang zamannya beda Kita gak bisa cuma ngandelin sumber daya alam doang Lo liat negara-negara maju kaya Jepang, Korea Selatan, atau Singapura Mereka kan gak punya sumber daya alam segede Indonesia Tapi kenapa mereka bisa lebih maju? Jawabannya simple Mereka investasi gede-gedean di sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi Mereka ngerti kalau di era sekarang Yang paling berharga itu bukan lagi tambang emas atau ladang minyak Tapi otak-otak yang bisa nge-create teknologi dan solusi baru Buat masalah-masalah global Di sini Indonesia masih jauh tertinggal Kayaknya mindset kita masih stuck di masa lalu Ngerasa puas dengan apa yang alam kasih Tanpa mikir gimana caranya kita bisa jadi player utama Di ekonomi global lewat inovasi Gue gak bilang kita harus ninggalin semua yang berhubungan sama sumber daya alam ya Tapi yang gue maksud, kita harus balance Sumber daya alam oke Tapi gimana caranya kita juga bisa jadi produsen teknologi Dan inovasi yang bisa ngelola itu semua dengan mandiri Terus gue juga mikir, ini bukan cuma soal pemerintah doang Tapi juga soal kita sebagai rakyat Kadangkan kita juga terbiasa banget ngebiarin masalah-masalah ini terjadi Tanpa berusaha cari solusi atau menuntut perubahan Ujung-ujungnya ya, balik lagi ke narasi lama yaudahlah Kita kan kan kayak sumber daya alam Nanti juga bisa makmur sendiri Tapi realitanya gak gitu kan Kita butuh lebih banyak orang yang sadar soal hal ini Edukasi harus jadi prioritas nomor satu Dan bukan cuma edukasi formal ya Tapi edukasi buat jadi kritis Buat lebih aware Sama kondisi ekonomi, polo politik Sama kebijakan-kebijakan yang ada Karena kalau kita terus-terusan diem aja Ya yang rugi kita sendiri Ujung-ujungnya kita cuma bakal jadi penonton di negeri sendiri Sementara orang-orang dari luar yang ngerti gimana caranya manfaatin Kekayaan alam kita yang bakal jadi pemain utama Jadi kesimpulannya Menurut gue Kita harus mulai berani Buat questioning narasi-narasi lama yang udah gak relevan di zaman sekarang Kita harus lebih kritis Dan mulai nge-push buat perubahan Baik dari segi kebijakan, edukasi, maupun mindset kita sendiri Karena kalau kita gak berubah Kita bakal terus ada di posisi ini Negara yang katanya kaya sumber daya alam Tapi realitanya masih banyak yang struggling buat hidup layak Waktunya buat move on bro Dari narasi lama dan mulai fokus ke masa depan Bener banget bro Jadi Ini tuh bukan soal ngejelek-jelekin negara sendiri Atau gak bangga sama apa yang kita punya Gue juga bangga kok jadi orang Indonesia Kita punya sejarah, budaya, dan potensi yang luar biasa Tapi yang gue sorotin disini adalah Kita harus jujur sama diri sendiri soal realita yang ada Gak bisa terus-terusan ditipu sama narasi kaya sumber daya alam doang Tanpa ada upaya buat nge-utilize potensi kita secara lebih cerdas dan berkelanjutan Gini ya Lo pasti sering denger orang ngomong Indonesia tuh sleeping giant Dari dulu udah dibilang gitu Tapi gue tanya deh Kapan kita bangunnya? Gue rasa sih kita gak bakal bangun Kalau masih nyaman tidur di narasi-narasi yang udah ketinggalan zaman Dunia udah berubah jauh Dan kita gak bisa ngandelin sumber daya alam aja Buat jadi negara maju Lo liat aja gimana persaingan global sekarang Negara-negara yang maju itu Mereka bukan cuma ngegali tambang atau ngebor minyak Mereka juga investasi besar di teknologi renewable energy, artificial intelligence, bioteknologi, dan inovasi-inovasi lain yang bikin mereka leading di industri masa depan Dan ini semua butuh fokus dan investasi besar di sumber daya manusia Indonesia tuh sebenernya gak kekurangan talenta bro Banyak anak muda kita yang pintar, kreatif, dan punya potensi besar Tapi sayangnya banyak dari mereka yang malah akhirnya kerja di luar negeri Atau gak bisa ngembangin potensinya disini karena kurangnya fasilitas dan dukungan Jadi disini kita kejebak dua hal Satu, narasi lama yang bikin kita terlena Dan dua, kurangnya ekosistem buat mendukung inovasi dan teknologi di dalam negeri Makanya kita butuh perubahan besar-besaran di mindset ini Jangan cuma puas jadi negara yang kaya sumber daya alam Tapi gimana caranya kita bisa jadi negara yang kaya inovasi, kaya teknologi, dan kaya solusi buat masalah global Kita harus mulai ngembangun ekosistem yang sehat buat inovasi Baik dari segi pendidikan, riset, maupun kebijakan pemerintah yang mendukung Jangan cuma fokus ngejual bahan mentah aja Tapi mulai investasi di pengembangan teknologi yang bisa nambah value dari sumber daya alam kita sendiri Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus lebih kritis Jangan gampang puas atau gampang percaya sama narasi yang udah ada Mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, kayak yang tadi gue bilang Bener gak sih kita kaya banget sumber daya alamnya? Bener gak sih kita gak usah khawatir soal masa depan ekonomi kita? Dan dari situ kita bisa mulai mikir lebih jauh lagi gimana caranya Indonesia bisa bener-bener bangun dari tidur panjang ini Intinya, kita tuh gak kekurangan potensi Tapi kita harus stop terlalu nyaman sama narasi lama dan mulai bergerak ke arah yang lebih relevan sama kondisi dunia sekarang Bukan cuma jadi negara yang kaya sumber daya alam, tapi juga negara yang kaya akan inovasi dan ide-ide besar Terima kasih telah menonton!